Intro Kalau masalah Saracen dengan tertangkapnya Adi Kita akan angkat pasal 45 yang berpasal 27 atau 28 Jadi yang bersambutan sudah ditahan di Pondami Perjaya Baris tim pinjam tahanan di Pondami Perjaya Ibu Adi ini memang dari penyelusuran BPHTK kita dapatkan Dia menetember uang Rp1.75 juta Untuk dikirimkan kepada grup Saracen Termasuk ke R pendahara daripada Saracen Namun Ibu Adi ini untuk penangkapan kemudian penanganannya Ini dikenalkan karena ujaran kebencian Pasal 45 itu pasal 27 atau 28 Dalam proses penyidikannya Kita sedang kembangkan terus Untuk kedalaman daripada grup Saracen ini Uang itu dari mana Kemudian diberikan ke Saracen Untuk kegiatan apa saja Dan apakah itu bertahap Atau memang untuk target tertentu Jadi semua masih dalam proses pendalaman Ibu Adi ini